Intro Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better Bersama Paulus Wiratno Selama 15 menit ke depan Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik Intro Buktinya apa? Tuhan berperkara untuk melindungi rencananya Abraham sudah belajar, kalau itu dari Tuhan dalam situasi apapun juga Jangan mendengar suara orang, jangan mendengar suara ketakutan, dengarlah suara Tuhan Saya belajar, dalam hal ini, kalau itu rencana Tuhan Apapun kata orang, Tuhan akan melaksanakannya Maka saudara harus meyakini apa yang Anda lakukan itu dari Tuhan Karena tidak semua orang menyukai apa yang Anda lakukan Dan apalagi kalau sudah mengatakan, oh ini perintah Tuhan Oh ini suara Tuhan, oh ini rencana Tuhan Tidak semua orang menyukainya Saudara-saudara Dalam hidup ini, pada akhirnya semakin banyak Anda belajar mendengar suara Tuhan Semakin baik langkah perjalanan hidup Anda Walaupun kita harus tahu Ada peristiwa-peristiwa dalam hidup ini Kita lebih mengikuti suara ketakutan Suara kekhawatiran Suara keserakahan Daripada suara kebenaran yang datang dari Tuhan Waspadai, kita semua pernah terjebak Saya pernah dan saudara juga pernah Tapi mari kita mengikuti Apa yang dikatakan oleh Abraham Pada waktu Tuhan mengatakan After all this, God has said Abraham God said Abraham Yes, answer Abraham I am listening I am listening Saudara pernah mendengar suara Tuhan? Pernah mendengar suara Tuhan? Langsung Tuhan berbicara kepada saudara Rudy Saragi Tinggalkanlah kos-kosanmu Tempat bekerjaanmu Teman-temanmu Dan sekarang pergilah ke arah timur Aku akan menunjukkan kepadamu Sebuah tempat yang kamu akan tinggal disana Dan memimpin sebuah stasiun radio Misalkan aja Gimana Pak Rudy? Yes Lord, I am listening Atau sudah mengatakan Ini suara siapa ini? Yes Lord, I am listening Sudah-sudah Belajar mendengar suara Tuhan Begini Tidak semua orang punya kesempatan Mendengar suara Tuhan secara audible Tetapi Tuhan bisa Berbicara kepada anda Melalui rohnya Lewat kebenaran firmanya Jadi kadang-kadang Tuhan Meneguhkan janjinya Mengingatkan kepada kita Memberikan teguran kepada kita Melalui firman Tuhan Melalui kotbah Melalui renungan Karena rohnya bekerja melalui kita Oleh karena itu Jadilah orang yang Dengar-dengaran Kepada firman Tuhan Jadi tes yang ketiga Yang harus dilalui Dan saya yakin Abraham lulus Baru kali ini Tuhan Di dalam ayat ini mengatakan Yes, I am listening Ada dua kali di kalimat Pasal 22 Abraham mengatakan Yes, I am listening Karena kemarin-kemarin Tidak dengar Kemarin-kemarin Dia tidak yakin Pernah dia tidak yakin Makanya dia pergi ke Mesir Karena kelaparan Dia tidak yakin Bahwa Tuhan akan menolong dia Dia tidak yakin Bahwa Tuhan akan melindungi Pernikahannya Saudara-saudara Ini tes yang sangat bagus Buat kita semua Terakhir Ada tes terakhir Yang saya yakin Kita harus melaluinya Tes keyakinan Saya bersyukur Kepada Tuhan Penafsir mengatakan Abraham tidak banyak Mempertanyakan Dan dia punya Keyakinan Tuhan akan menggantikan Tuhan akan menyediakan Korban Untuk menggantikan Anaknya Mari kita akan lihat Percakapannya Abraham Say to the Lord Di dalam ayat yang ke-8 Saya baca dalam bahasa Indonesia lagi Ayat yang ke-8 Saud Abraham Ketika anaknya bertanya Allah yang akan Menyediakan Anak domba Untuk korban Bakaran baginya Anakku Demikianlah Keduanya berjalan Bersama-sama Jadi Abraham sudah punya Keyakinan Mengapa dia taat Mengapa dia tidak Memberontak Mengapa dia tidak Melawan Mengapa dia tidak Memprotes Karena jauh Dilubuk hatinya Dia taat Karena apa Allah Akan Menyediakan Dan benar Saya tidak tahu Apakah selama 3 hari Dalam perjalanan Abraham menyampaikan Kepada Isaac Isaac pokoknya Kamu nurut aja ya Nanti kalau saya ikat Kamu bilang Tidak usah macam-macam Kamu ikut aja Nanti kalau saya baringkan Kamu di atas altar Papa Sudah bawa pesok Tidak usah ketakutan Tidak usah ketakutan Kamu tutup mata aja Yakin nanti Tuhan akan melakukan Saudara-saudara Saya yakin Tidak ada Tidak ada yang Memberontak disini Dan benar Saudara-saudara Ayat yang ke-12 Ketika Abraham Melakukan Apa yang menjadi Bagiannya Apa yang dilakukan Disini oleh Tuhan Jangan Bunuh anak itu Dan jangan Kau apa-apakan dia Sebab telah Kuketahui sekarang Bahwa Engkau Takut Allah Dan engkau Tidak segan-segan Untuk menyerahkan Anakmu yang tunggal Kepadaku Lalu Abraham Menoleh dan melihat Seekor Domba jantan Di belakangnya Yang tanduknya Tersangkut Dalam Belukar Abraham mengambil Domba itu Lalu mengorbankannya Sebagai korban Bakaran pengganti Anaknya Saya kurang tahu Percakapan saat mereka Mempersembahkan korban Saya kurang tahu Apa yang dikatakan Abraham kepada Isa Tapi sebagai seorang Ayah Saya yakin Abraham Tidak akan Menahan Kebenaran Ingat Apa yang Allah menyatakan diri Pertama kali Di dalam kitab perjanjian lama Jeho Fajireh Allah yang menyediakan Amin Haleluya Anda masih bersama Semua tepuk tangan Dan tim penguji Mengenakan Lulus Makanya dicatat di dalam Perjanjian baru Berkali-kali Abraham taat Dan ketaatannya Diperhitungkan Sebagai kebenaran Di hadapan Tuhan Abraham taat Abraham taat Abraham taat Sudah 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 Tes ketaatan Dan ketaatan Itu datang dari Keyakinan Makanya di dalam Bahasa Inggris Faithfulness Atau ketaatan Itu dari dua kata Faith And fullness Jadi faith Itu iman Full Itu penuh Orang yang taat Adalah Orang yang Imannya penuh Atau orang yang Beriman penuh Kepada Tuhan Faithfully Abraham lolos Sudah 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 Anda semua Dalam hidup ini Anda akan Diizinkan oleh Tuhan Menghadapi Berbagai macam Tes Tes penundukan Sudah Sederah Sederah Akan diizinkan oleh Tuhan Tes berkorban Atau memberi Sudah Sederah Akan diizinkan Untuk tes Mendengar Dan Anda Terakhir adalah Tes Ketaatan Kalau Sudah Sudah Melalui Tes Tes Ini Biasanya Ada Hal yang Besar Yang Tuhan Akan Percayakan Dalam Hidup anda Setelah ini semua janji Tuhan mulai digenapi Belajar dalam hidup ini saudara Ada bagian-bagian yang ketika Allah meminta saudara melakukan sesuatu Saudara tidak tahu banyak Belajar dari Abraham Ketika Anda tidak mengetahui banyak Lakukan apa yang Anda ketahui saja Yang Allah katakan adalah pergi Tinggalkan orang tuamu, tinggalkan sana saudaramu, tinggalkan kampung halamu, pergi Tidak tahu kemana, pergi dulu Tuhan mengatakan besok kamu pergi ke Gunung Muria Bersempakan anakmu tidak banyak bertanya, pergi Besoknya dia pergi dengan dua hambanya dan isak anaknya Dan disanalah ada hal yang terjadi Jadi kalau saya boleh mengatakan Bapak Abraham layak untuk disebut sebagai bapaknya Orang beriman Karena dia sudah lulus Tes iman yang sangat luar biasa Kalau saya dalam posisinya Abraham Mungkin saya tidak berani langsung mengatakan seperti ini Mungkin saudara sudah pucat duluan Waktu mendengarkan korbankanlah anakmu Satu-satunya Saudara mungkin akan berargumen dengan Tuhan Protes atau apapun namanya Tetapi saya belajar sesuatu Empat tes ini Kalau saudara lolos Anda akan mengalami hal-hal yang besar dalam hidup saudara Seperti yang dikatakan oleh Abraham Apa tadi tes apa? Tes penundukan Yang kedua Tes berkorban Atau memberi Yang ketiga Tes mendengar Yang keempat Tes ketaatan Atau tes iman Ujian iman Saudara-saudara Maka Kembali kepada pasal 22 ayat 1 Setelah semuanya itu Setelah semuanya itu Saudara Ketika engkau menghadapi semuanya itu Apa itu? Tantangan Pergumulan Persoalan Ujian Kesulitan Semuanya itu Membermuara kepada satu Untuk membentuk iman Saudara Maka benar apa yang dikatakan oleh Pak Miles Dunia ini adalah Sekolah Pembentukan Karakter Dan kita akan menjadi Orang yang lolos Ketika nanti kita sudah Menjadi serupa Dengan gambar Anaknya Sehingga kita akan Dimuliakan Bersama dengan Dia Saudara-saudara Ilustrasinya Luar biasa Ada Penjelasan yang saya pikir Saya baru Ngeh Baru mudeng Baru mengerti Kenapa Yesus dikirim ke dalam dunia Sebagai manusia Karena Dia bukan hanya Berkorban untuk keselamatan Dia menjadi model Dia menjadi guru Dia menjadi teladan Dalam karakter Maka Rasul Paulus Pernah mengatakan Enggaklah kau memiliki Pikiran Dan perasaan Kristus Kenapa? Kita akan bersama dengan dia Selama-lamanya Di surga Kalau saudara Tidak punya karakter Yang sama dengan dia Saudara akan Bermasalah Selama-lamanya Di surga Lalu bagaimana Kita bisa menjalani Sekolah karakter Prosesnya adalah Make disciple Proses Pembentukan karakter Adalah Pemuritan Maka gereja Harus memuridkan Gereja yang tidak Memuridkan Akan menemukan Persoalan-persoalan Dengan tabiat Dan karakter Umatnya Amen Hallelujah Saya mau tanya Dari empat tes ini Siapa yang sudah lulus semua Dan mengatakan Pak Kalau Abraham nilinya 100 Saya mungkin 99 Ada yang berani? Ya 80 lah Ada yang berani bilang? Kalau Abraham 100 Nilai saya 80 Ada? Belum berani juga 75 75 Ada yang berani Angkat tangan 75 Ya 70 lah 70 Lumayan Lumayan itu Antara 55 Sampai 60 Sudah-sudah Saya mengajak Anda Semuanya Mari kita Mainstropeksi diri Termasuk saya Bagian-bagian Dari tes Penundukan Tes berkorban Tes mendengar Tes ketaatan Bagian mana Yang kadang-kadang Saya tersandung Yang kadang-kadang Saya masih lemah Kita semua Harus jujur Dan mengatakan Tuhan Biarlah aku Mau menjadi Sepertimu Amin Sahabat Anda baru saja Mendengarkan Making Life Better Bersama Paulus Wiratno Jika Anda Diberkati Kirimkan Kesaksian Anda Ke Radio Dian Mandiri Jalan Intan LC2 Gang 4 Nomor 1 Dan Pasar Bali Kunjungi website kami Di PaulusWiratno.com Facebook Paulus Wiratno Hubungi kami di 0811-3901-144 Dan 0811-3901-140 Sekali lagi 0811-3901-144 Dan 0811-3901-140 Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda Download aplikasinya di Play Store atau App Store Sahabat Mari dukung program Making Life Better ini Melalui rekening BCA 6690030525 Sekali lagi Rekening BCA 6690030525 Atas nama Wiratno Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih